Jalan berlubang di Jalan Raya Gajah Mada Jumber inilah yang menyebabkan Reza Fahmi, warga Kaliwatus Jumber, mengalami kecelakaan. Mahasiswa tersebut hendak berangkat kuliah, namun saat melintas di depan kantor PLN area Jumber, tiba-tiba lubang besar dan dalam berada di depannya. Korban pun tidak dapat menguasai laju motornya dan akhirnya jatuh dan kemudian menabrak pengendara lain yang tengah hamil tua. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit PTPN di Kaliwatus Jumber untuk menjalani perawatan. Sementara itu karyawan PLN Jumber kemudian menutup sebagian jalan yang berlubang dengan trafik kone dan garip kuning agar tidak ada korban lagi. Menurut Satpam PLN Agus, dalam sehari ada tiga pengendara motor yang jatuh akibat lubang tersebut. Sehingga dalam waktu tiga hari terakhir sudah ada sepuluh korban kecelakaan akibat jalan berlubang, satu di antara meninggal dunia. Ini diperkirakan masalahnya ada lubang, karena sudah terjadi hampir kotbannya sembilan, sembilan orang. Tiap hari jadi dalam jatuh waktu tiga hari, satu hari itu hampir tiga orang. Tiga orang kotban itu. Perhari itu ya? Perharinya. Yang terakhir? Yang terakhir ini, barusan ini dua orang. Yang satu meninggal. Dua orang. Kalau yang satu masih diantung di malam, alam itu masih berlubang. Berapa, berkali-kali sudah? Untuk kegiatan apa? Untuk korban, untuk berkali-kali. Harapannya cepat di selamat-selamat. Hari ini juga? Kalau bisa secepatnya. Hari ini juga? Karena supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan lagi. Maksudnya bukan kita yang apa ya? Makanya nyawa itu nomor satu. Butuh nyawanya bisa dibuat. Jalan waktu jalan normal, saya nggak tahu kalau di depan ada lubang tiba-tiba ya itu. Jatuh. Jatuh ya? Iya. Terus saman tiap hari lewat sana? Iya. Kemarin belum ada sih, kemarin enggak terlalu besar kayaknya. Itu emang samar gitu terlalu bang? Iya, samar. Iya, jadi mulai hujan kemarin yang sempat hari itu, di dalam kota memang banyak lubang. Jadi saya pas lewat itu, emang ini gimana? Tidak lalu dari pemerintah. Jadi lubangnya dalam lagi. Jadi kalau ada sepeda di belakang itu, itu bahaya sekali. Apalagi itu kan jalan agak lebar, sehingga sepeda pasti jalannya kencang. Ini putranya ibu. Jadi korban. Iya, ini korban yang ke-10 ini, di depan PLN. Harapannya ya kalau ada seperti itu, harus ditangani oleh pemerintah. Karena memang berbahaya sekali bagi pengendara. Sementara itu di Jember memang ada ratusan jalan yang kondisinya berlubang yang hingga ini belum diperbaiki. Carga berharap pemerintah segera tanggap untuk melakukan perbaikan jalan rusak agar tidak membahayakan nyawa pengendara. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.